Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Jadon Sancho menjalani debut kedua yang manis di Borussia Dortmund. Dia langsung membuat asis, berkontribusi untuk kemenangan, dan tampak bahagia. Jadon Sancho tidak langsung menjadi starter di pertandingan kali ini. Dia ditaruh Terjitz di bangku cadangan Borussia Dortmund, dan baru masuk di menit ke-55 pertandingan ini. Sancho masuk bersama dengan Marco Reus, keduanya menggantikan Julian Brandt dan Jamie Binoe Gittens. Menariknya, mantan MU ini tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kemampuannya. Di menit ke-77, Jadon Sancho berhasil membuat asis. Lolos dari jebakan offside, sang winger berhasil masuk ke kotak penalti Darmstadt. Dia langsung memberikan umpan tarik kepada Marco Reus, yang tidak terkawal dan Reus tanpa kesulitan menceploskan bola ke gawang dan menjadi gol. Malam debut kedua, Sancho terasa semakin spesial karena Borussia Dortmund menang 3-0 di pertandingan tersebut. Beberapa netizen heran dengan Jadon Sancho. Selamat menikmati! Dua mantan pemain Inggris Chris Sutton dan Jamie Carragher Kompak memprediksi Eric Ten Hag bakal dipecat oleh pemirik saham minoritas baru Manchester United, Sir Jim Rackliff Hal itu tidak lepas dari kegagalannya membawa setan merah tampil menjanjikan di kampanye 2023-2024 Dua mantan pesepak bola Chris Sutton dan Jamie Carragher Kompak menilai masa bakti Ten Hag bersama MU tidak akan berlangsung lama Menurut prediksi Chris Sutton, pelatih asal Belanda bakal meninggalkan setan merah di musim panas mendatang Sebaliknya Jadon Sancho yang baru saja diusir Ten Hag dari Old Trafford Malah berpotensi balik ke MU di penghujung musim 2023-2024 Tidak jauh berbeda diungkapkan oleh legenda Liverpool Jamie Carragher Ia menilai Eric Ten Hag cuma bisa menyelamatkan karirnya di MU apabila sanggup menunjukkan kebangkitan signifikan Selama sisa musim 2023-2024 Marcus Rasport kena dendat tilang 60 pound sterling atau sekitar 1,2 juta rupiah Karena dia telah memarkir mobil McLaren 765 long tail miliknya di garis kuning ganda Menurut The Daily Mail, insiden itu terjadi di luar restoran Juniper di Crest Hire, Manchester Baru-baru ini, petugas lalu lintas dilaporkan hanya butuh waktu 15 menit untuk menemukan kesalahan superstar MU tersebut Sehingga dendat tersebut dapat diambil dari kaca depan mobilnya Striker berusia 26 tahun itu terlihat keluar dari restoran Juniper Usai makan siang bersama rekan satu timnya Tyrell Malaysia Rasport mengenakan pakaian olahraga hitam Gelandang Manchester United, Scott McTominay Menyampaikan prediksinya terkait pertandingan melawan Tottenham Ia menyebut pertandingan ini berpotensi menjadi hujan gol bagi kedua tim McTominay mengakui laga melawan Tottenham akan menjadi laga sulit bagi timnya Menurut Scott McTominay, Tottenham dibawa asuhan ange Postechoglu Punya gaya bermain yang sangat berbeda jika dibandingkan Tottenham yang sebelumnya Ia menyebut gaya bermain baru Tottenham sangat berbahaya bagi tim-tim mana pun yang menghadapi mereka McTominay juga menyebut bahwa kedua tim sama-sama punya karakteristik tampil menyerang Jadi ia menilai MU benar-benar harus bermain dengan disiplin Agar gawang mereka tidak kebobolan Sebuah penuturan menarik disampaikan Brian Brobey Schreiger Ayak Amsterdam itu mengaku sempat menolak ajakan Eric Ten Hag untuk bergambung dengan Manchester United Erick Ten Hag yang saat itu melatih Ayak Amsterdam membawa beberapa pemainnya untuk pindah ke Old Trafford Ada Lisandro Martinez, Anthony, dan Andre Onana yang memutuskan menyusul Ten Hag ke MU Ternyata sosok Brian Brobey juga sempat ingin diboyong Ten Hag ke Manchester United Brobey menyebut bahwa Eric Ten Hag benar-benar mendambakan kehadirannya di Old Trafford Ia mengajak Schreiger pindah ke MU Namun Brobey pada saat itu dipinjamkan ke RB Leipzig Ke Ayak memutuskan untuk tetap di Ayak Menurut Brian Brobey, ia dan agennya sebenarnya mendapatkan tawaran yang besar jika ia mau ikut Eric Ten Hag ke MU Namun ia menolak itu semua agar bisa kembali ke Ayak Amsterdam Beberapa hari terakhir, nama Brian Brobey kembali dikaitkan dengan Manchester United Eric Ten Hag dilaporkan ingin menjadikan Schreiger pengganti Anthony Martial di lini serangnya Sebuah dukungan diberikan oleh Dimitar Berbatov kepada Rasmus Hoylund Ia menyebut sang Schreiger tidak boleh putus asa karena catatan golnya masih sedikit Berbatov menyebut bahwa situasi ini jadi situasi yang sulit bagi sang junior Dengan jumlah gol yang masih sedikit Berbatov tahu bahwa Hoilund mal mulai diragukan kemampuannya sebagai striker Namun ia menyebut situasi itu adalah situasi yang negatif yang harus dihindari oleh sang penyerang Lebih lanjut Dimitar Berbatov menyarankan agar Rasmus Hoylund tetap fokus dengan latihannya Ia harus terus menempat diri agar ia bisa memaksimalkan peluang yang ia dapatkan Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah mulai mempersiapkan pengganti Anthony Martial di tim mereka Setan Merah disebut mantap untuk mengangkut Santiago Gimenez dari Feyenoord Ekrem Conor menyebut bahwa M.U mengarahkan radar mereka ke Belanda Setan Merah berminat untuk merekrut Santiago Gimenez dari Feyenoord Ketertarikan M.U terhadap striker 22 tahun itu karena Gimenez memiliki ketajaman yang luar biasa Sejak musim lalu, ia sudah produktif mencetak gol bagi Feyenoord Di musim 2023-2024 ini, ia tercetak telah mengemas 20 gol dan 5 asis dari 22 penampilan bersama Feyenoord Eric Ten Hag percaya, Santiago Gimenez bisa berkembang semakin tajam di masa depan Jadi ia berminat untuk memboyongnya ke Old Trafford M.U juga dilaporkan akan menunda proses perikrutan Gimenez hingga musim panas nanti Situasi ini disebabkan Feyenoord ogah melepaskan sang striker Karena saat ini mereka sedang mencoba untuk mengejar VSP di kelasemen era divisi Itulah mengapa mereka butuh mesin gol yang teruji Dan itu alasan mengapa Santiago Gimenez tidak akan mereka lepas di bursa transfer kali ini Mantan pelatih Manchester United, Ralf Rangnick Turut buka suara terkait Jadon Sancho Ia menyebut bahwa saat ia dibawa ke pemimpinannya Sancho bukanlah pemain yang indisipliner Ralf Rangnick mengaku heran mendengar kabar bahwa Sancho bertindak indisipliner di Man United Rangnick secara terbuka menyebut bahwa eranya di Sancho tidak pernah bertindak indisipliner Dia menyebut Sancho adalah sosok yang baik dan menurut dengan apa yang diminta oleh tim pelatih Lebih lanjut, Rangnick mendukung keputusan Sancho untuk kembali ke Borussia Dortmund Ia menilai, bersama Borussia Dortmund, Sancho bisa menemukan kembali performanya yang sempat menghilang tersebut Ia menilai, bersama Borussia Dortmund, Ralf Rangnick